Oan Boalemo dikabarkan akan segera menyusul Rara Lida dalam waktu dekat ini, untuk beribadah umrah di Tanah Suci Mekah. Hal itu disampaikan langsung oleh salah satu kerabat dekat Oan Boalemo sendiri. Namun, Oan saat ini masih berada di kampung halamnya, tepatnya di Boalemo Gorontalo. Sedangkan Rara Lida sudah duluan berangkat ke Tanah Suci, untuk menunaikan ibadah umrah. Sayangnya, Oan Boalemo belum bisa memastikan tanggal berapa ia berangkat di sana. Dirinya hanya mengatakan, bahwa keberangkatannya dijadwalkan dalam waktu dekat ini. Sebelumnya, seperti yang diketahui, sibuk bekerja, tak membuat Rara Lida terlena dengan urusan duniawi. Menjelang bulan puasa ini, gadis yang biasa disapa Lady Rara itu melaksanakan umrah ke Tanah Suci. Tak sendiri, ia mengajak sang ibunda tercinta, Tafyati untuk mendekatkan diri pada sang pencipta. Penyanyi dangdut ini pun banyak introspeksi diri. Bahkan ia merasa belum pantas datang ke Tanah Suci lantaran sudah banyak dosa. Meski demikian, ia merasa bersyukur masih diberi kesempatan, apalagi bisa datang bersama sang ibunda. Seperti yang diketahui, Lady Rara atau Rara Lida belum lama ini bersama ibunda tercinta berangkat ke Tanah Suci untuk ibadah umrah. Hal tersebut diketahui lewat unggahan foto sang biduan di media sosial. Terbaru Rara bersama ibundanya terlihat sudah berada di Masjidil Haram, Mekah. Pada unggahan terbarunya itu Rara bersama ibunya terlihat memakai hijab warna meriah. Rara tampak mencium sang ibu persis di depan kabah. Pada unggahannya itu Rara juga mengungkapkan beberapa hal yang bikin banyak orang terharu melihat potret tersebut. Bahkan Rara merasa belum pantas untuk datang ke Tanah Suci, karena dirinya merasa masih banyak dosa yang sudah dipebuatnya. Namun, Rara percaya Allah Maha Kuasa dan Maha Pemaaf, kalau dipikir-pikir kadang ngerasa belum pantas buat datang ke sini. Mengingat banyak banget dosa yang sudah diperbuat. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemaaf, tulis Rara seperti dikutip lewat akun Instagram Lidarara06. Selain itu Rara juga bersyukur telah dipermudah segala urusannya. Rara yang menangis saat depan kabah berharap jika doa dan hajatnya bisa terkabul. Terima kasih ya Allah atas kesempatan ini. Terima kasih engkau telah permudah urusan kami. Semoga dengan tumpahnya air mata ini, engkau kabulkan segala doa dan hajat kami. Semoga kita semua segera diberikan kesempatan untuk mengunjungi rumah Allah. Amin ya Rabbal Alamin, jelasnya. Sebelumnya Rara membagikan beberapa potret bersama sang ibu sebelum berangkat umrah di media sosial. Dalam potret yang dibagikannya itu terlihat biduan yang memiliki nama lengkap tiara Ramadhani itu tampil anggun dengan memakai seragam warna gold bermotif dan juga hijab warna hitam. Rara bersama ibu tercinta terlihat sedang berada di bandara. Mereka terlebih dahulu mengabadikan momen sebelum keberangkatan. Pada postingan tersebut Rara mengucapkan rasa syukur bisa berangkat ke tanah suci bersama ibu dan Ia juga memohon doa kepada semuanya agar selalu diberikan perjalanan dan ibadah yang lancar.